Pada tanggal 19 Mei 2020, kasus pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sarolangun kembali bertambah satu orang. Pasien tambahan tersebut merupakan warga desa Bukit Kecamatan Pelawan. Perjenis kelamin laki-laki berusia 28 tahun, bekerja di perusahaan Migas di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kembali ke Sarolangun diduga untuk merayakan Ilvitri bersama keluarga. Sebelum dinyatakan positif, pasien yang disebut 03 ini mengalami gejala sesak nafas. Kemudian langsung memeriksakan diri ke rumah sakit umum daerah Sarolangun untuk dirapid tes. Hasilnya langsung reaktif dan kemudian menyusul hasil positif COVID-19 setelah uji swab. Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sarolangun, Bambang, mengatakan pihaknya bersama rumah sakit sudah meminta diinkes Sarolangun segera melakukan rapid tes terhadap keluarga kerabat atau tetangga pasien 03. Hal ini dilakukan agar dengan cepat mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di lingkungan pasien dan di Kabupaten Sarolangun. Sementara update data terbaru COVID-19 di Sarolangun untuk pasien positif berjumlah 3 orang, pasien dalam pengawasan 1 orang, serta orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 8 orang. Ada pun update data Kabupaten Sarolangun COVID-19 adalah ODP 1, ODP 8, positif 3.